Updatenya saudara kita tanyakan kepada Kepala Kantor Sarjakarta, Ibu Desi Anakartika Bahari yang tadi ikut memantau ataupun mengikuti proses evakuasi. Selamat malam, Ibu Desi. Baik, selamat malam. Ibu Desi ini informasinya betul, ini 71 nelayan yang terjebak ini sudah semua berhasil dievakuasi? Iya, betul. Untuk yang 71 yang ada di Dermaga dari tadi pagi sampai dengan sore pukul 15.55 sudah berhasil semua dievakuasi dengan keadaan selamat dan keadaannya masih sehat. Kemudian bisa diceritakan ini kondisi proses evakuasinya seperti apa karena kalau kita lihat ini harus menggunakan dua helikopter begitu untuk mengevakuasi para nelayan yang terjebak ini. Ibu Desi? Ibu Desi mendengar suara saya? Ya, kita coba kembali memperbaiki sambungan telpon dengan Ibu Desi selaku Kepala Kantor Sarjakarta yang tadi ikut melakukan proses evakuasi 71 nelayan yang terjebak di Dermaga. Ibu Desi? Halo, Ibu Desi? Ya, kita coba kembali perbaiki hubungan telpon dengan ataupun sambungan telpon karena kalau kita lihat ini proses evakuasi berjalan cukup dramatis, saudara. Karena proses evakuasi tidak bisa dilakukan lewat jalur laut karena gelombang yang tinggi sehingga tim SAR harus menerjunkan dua unit helikopter untuk mengevakuasi para nelayan. Nah, ini adalah proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Ada 71 nelayan yang terjebak, 50 nelayan berhasil dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Kemudian ada 21 nelayan yang dievakuasi menggunakan perahu setelah gelombang tinggi mulai merda, saudara. Dan visual yang saya saksikan saat ini adalah proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR dengan menggunakan helikopter, saudara. Helikopter harus turun dengan jarak tertentu begitu baru tim SAR menerjunkan ataupun menurunkan tali yang disangkutkan dengan alat pengangkut sehingga bisa mengevakuasi sejumlah nelayan. Selanjutnya, kita sapa lagi Bu Desi Anakartika Bahari selaku Kepala Kantor SAR Jakarta. Selamat malam Bu Desi. Ya, selamat malam. Apakah bisa dimonitor suara saya? Ya, suaranya sudah jelas Bu Desi. Ini kalau kita lihat ini proses evakuasinya ini kan menggunakan dua helikopter, kemudian jumlahnya tidak sedikit ini. Ada 50 nelayan. Ceritanya seperti apa tadi? Oke, baik. Untuk evakuasi tadi juga kita lakukan dengan bertahap. Jadi masing-masing satu kali pengangkatan atau satu sortie itu dua orang. Nah, dua orang ini sampai dengan sore untuk mempercepat. Kami gunakan dua lagi helikopter yang milik TNI AU, itu dari Atang Sanjaya. Yang satu yang oran yang punya Basarnas, itu di backup sama TNI. Jadi ada Super Puma dan juga Karakas yang datang di siangnya. Kemudian di jam 15.55, makanya kami berhasil dengan segera mengevakuasi seluruhnya. Dengan sortie sama dua-dua, namun diperbanyak dengan alutnya, helikopternya. Ini pertimbangan akhirnya menggunakan helikopter ini karena memang akses menuju ke lokasi para nelayan yang terjebak ini memang tidak bisa menggunakan kapal ya, Budesi? Nah, betul. Jadi pertimbangannya adalah karena ombaknya tinggi dan selain tinggi, itu juga turun ke bawah dari dermaganya itu sangat tidak aman menurut kami. Karena mereka harus turun dan agak berenang sedikit dengan ombak keadaannya yang tinggi, itu sangat membahayakan. Jadi kami tidak menyarankan untuk melalui laut. Nah, namun pada saat pagi, tadi sempat agak landai, itu ada beberapa yang mengevakuasi diri sendiri nih. Langsung turun, menggunakan peruh nelayan, itu Alhamdulillah selamat itu sebanyak 21 orang. Sehingga yang 50 tadi, dengan sortie yang ada, dengan heli 3, tadi kami berhasil dengan waktu yang cukup ya, sampai dengan sore sesuai target, semuanya sudah bisa dievakuasi. Ada informasi, tiga orang masih dinyatakan hilang, update-nya seperti apa, Budesi? Ya, betul. Yang tiga orang ini adalah berawal ya tadi, yang kami dalam pencarian. Yang tiga ini sudah diketemukan, satu tadi pagi, pukul 9, dan satunya lagi tadi pukul 18. Tinggal nanti satu lagi, ini mudah-mudahan hari besok sudah selesai kami temukan semua. Kondisinya seperti apa, Bu? Tiga yang ditemukan ini, yang akhirnya sudah ditemukan? Ya, kondisinya kami temukan meninggal dunia. Oke, berarti meninggal dunia karena tenggelam begitu ya, Bu? Ya, seperti itu. Pencarian seperti apa? Untuk besok kami pencarian sama seperti tadi, dengan lakukan visual dari darat, dan juga nanti kalau sudah reda kami lakukan pencarian di laut. Berarti, baik, dari total ada 74 nelayan, 71 sudah berhasil diselamatkan, kemudian tiga dinyatakan hilang, dari tiga tersebut, dua ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ya, Bu? Ya, betul. Dan sudah dievakuasi juga ya, Bu? Dan sudah ya, sudah ke Maduka. Untuk proses pencarian esok hari, kendalanya ataupun rencananya seperti apa, Bu? Untuk besok sama seperti tadi, kami lakukan dulu sesuai dengan plotting di area yang diduga ada di daerah tersebut, jadi kami lakukan pencarian yang besok pagi dengan penyisiran di pantai, dan juga nanti kalau lobaknya sudah reda, kami lakukan di laut. Bu Desi, ini dermaga yang biasa digunakan oleh para nelayan untuk memancing ini, sebenarnya kondisinya seperti apa? Kemudian saat kejadian itu bagaimana, Bu? Ya, kalau dari informasi dari musbidah setempat bahwa memang sebenarnya dermaga itu dermaga sudah tidak digunakan, dan kondisinya karena memang sudah tidak layak, gitu kan. Nah, karena ini bisa digunakan untuk mancing, tadi warga juga dengan berhati-hati mungkin selama ini dengan menggunakan bambu dan sebagainya untuk dapat masih bisa digunakan untuk kegiatan memancing, gitu. Jadi pada saat kejadian memang ombak di pagi hari yang hari kemarin itu tinggi, jadi ya mungkin baru terjadi ya selama sekian lama mereka sudah terbiasa di situ, sampai putuslah jembatan itu, dermaganya, sehingga mereka terjebak di atas dermaga. Mungkin begitu. Ini setelah tidak terpakai memang tidak ada himbawan bahwa ini jembatan ditutup ataupun berbahaya? Ya, kalau informasinya sebenarnya sudah ada himbawan, gitu ya. Mungkin nanti bisa ditanya langsung ke Pak Camat atau nanti dari musbidah setempat mungkin lebih tepatnya. Terakhir, himbawan dari himbawan kepada masyarakat, Bu, terkait dengan kejadian ini? Oke, baik. Mudah-mudahan ini adalah kejadian terakhir ya untuk warga di Sukabumi, dan untuk selanjutnya untuk menggunakan beraktifitas di laut, gitu ya. Kalau bisa kami sarankan menggunakan life jacket, gitu ya, minima, atau menghindari lah pada saat kondisinya memang tidak layak untuk melaut, gitu, seperti itu. Terakhir, Bu, untuk proses pencarian satu korban lagi yang masih dinyatakan hilang, ada bantuan ala? Untuk peralatan kami gunakan yang peralatan SAR, ya, ada drone, dan juga ada aqua eye, dan sebagainya nanti kami gunakan. Nanti juga kami lihat lagi situasi untuk besok, mudah-mudahan sudah diketemukan pagi, ya. Baik, terima kasih Kepala Kantor SAR Jakarta, Bu Desi Anakartika Bahari, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bu Desi. Salam sehat, Bu Desi.